cara memperbaiki tanah tandus menjadi subur kembali dengan membuatkan humat powder atau asam humat menjadi pupuk pembenah tanah yang bisa memperbaiki sifat fisik kimia maupun biologi tanah ya oke teman-teman pada video kali ini kita akan membuat humat powder yang terbuat dari akar ecing gondok ya atau ecing gondok yang pertama siapkan ecing gondok yang kemudian dijemur sampai kering ya tapi disini saya menggunakan akarnya aja karena daun-daunnya itu saya gunakan kompos ya jadi kita jemur sampai benar-benar kering kemudian siapkan sink atau apapun sebagai wadah atau alas lalu kemudian siapkan bahan bakar baik menggunakan sabut kemudian boleh menggunakan sekam kemudian juga boleh menggunakan serbuk kayu atau arang ya setelah bahan bakar nyala maka kita masukkan akar dari ceng gondok ini di awal kita masukkan pelan-pelan aja dulu ya agar hatinya tidak mati ya gitu kemudian nanti bisa kita tambahkan dan tambahkan terus jika bahan bakar berupa sabut arang sekam ataupun serbuk gergaji tadi dianggap sudah nyala maka ini sudah bisa kita lakukan penimbunan ya ditimbun aja pelan-pelan seperti ini nanti hatinya akan menjalar ya jika dalam jumlah yang banyak sepertinya teman-teman menggunakan drum ya karena resiko dari tempat yang terbuka seperti ini adalah ketika adanya angin ya ya walaupun sebenarnya angin ini membantu mempercepat proses pembakarannya hanya saja bisa saja angin ini justru malah menerbangkan bahan-bahannya ya atau teman-teman buat seng di dinding ya seperti kotak seperti itu ya untuk mempani sendiri asam humat humat berfungsi sebagai atau humat powder berfungsi sebagai pupuk benah tanah ya jadi humat powder ini bisa memperbaiki sifat fisik kimia maupun biologi tanah ya karena nantinya serbuk dari atau powder ini akan menjadi sarang bagi mikroba atau mikroorganisme ya jadi bagian yang sudah menjadi arang kita tutup dengan bahan yang belum terbakar ya seperti ini jika dirasa sudah terbakar sempurna maka kita lakukan penyiraman ya lalu jemur agar mudah melakukan pengayakan ya untuk cara penggunaannya campurkan 1-5 sendok ke dalam 5 liter air ya tergantung ketersediaan bahannya atau stoknya kemudian kita aduk lalu kita siramkan atau boleh juga ditabur langsung ya dan ini bisa untuk semua tanaman ya jadi dengan humat ini kita bisa memperbaiki tanah tandus menjadi subur kembali ya oke teman-teman untuk dosisnya semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya oke teman-teman saya kira itu ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh